Hai, dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang sains, kita itu telah mengetahui dan memecahkan sangat banyak misteri yang ada di alam semesta, termasuk asal-usul dan perkembangan makhluk hidup melalui proses evolusi. Kita tahu bahwa makhluk hidup itu berusaha bertahan hidup agar dapat mewariskan genetiknya ke generasi selanjutnya. Namun ternyata ada kasus homoseksual, khususnya pada binatang. Bagaimana proses evolusi itu menyebabkan perilaku homoseksual ini? Temukan jawabannya di video kali ini, oke? Berdasarkan penelitian di bidang perilaku seksual, perilaku homoseksual ini muncul karena kebutuhan akan keterikatan sosial sesama manusia atau sesama hewan. Semakin besar keinginan kita untuk terikat, maka semakin besar peluang kita terlibat dalam perilaku homoseksual. Kelompok ilmuwan dari Portsmouth University meneliti tentang kaitan perilaku seksual dan hormon progesteron. Hasil dari penelitiannya adalah, semakin banyak hormon progesteron pada earlier wanita heteroseksual, maka dia akan semakin terbuka untuk menerima perilaku homoseksual. Hal yang sama juga terdapat pada laki-laki heteroseksual yang memiliki kesulitan mendapatkan pasangan wanita, maka kebanyakan akan lebih terbuka pada perilaku homoseksual. Dan mereka juga mempunyai hormon progesteron yang tinggi. Mengapa hormon progesteron ini menyebabkan perilaku homoseksual? Hormon progesteron merupakan bagian dari hormon steroid yang berasal dari ovari atau indung telur wanita, dan kelenjar ardenal pada pria. Hormon ini mirip dengan oksitosin, hormon yang menyebabkan rasa cinta dan ketertarikan seksual. Hormon ini biasa juga disebut sebagai hormon cinta. Sedangkan hormon progesteron biasa dikatakan hormon pertemanan, karena hormon ini yang menyebabkan rasa peduli dan sayang terhadap teman. Dan hormon ini meningkat ketika kita itu sangat akrab dengan teman dekat kita. Dan berdasarkan sudut pandang evolusi, bagi hewan sosial seperti manusia, mempunyai temannya akrab adalah hal yang menguntungkan. Jadi, mempunyai banyak hormon progesteron dapat bermanfaat dalam kehidupan sosial. Ketika membicarakan tentang proses reproduksi seksual, manusia itu tidak hanya melakukannya untuk memperoleh keturunan, namun juga untuk membentuk ikatan sosial atau untuk bersenang-senang. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada manusia, namun juga pada banyak hewan lain, seperti simpanse dan keluarga kera besar lainnya. Simpanse itu melakukan perilaku homoseksual sebagai cara untuk mendapatkan teman baru. Bukan hanya keluarga kera besar saja yang mempunyai perilaku homoseksual, banyak binatang lain yang melakukan perilaku yang sama. Berdasarkan penelitian pada perilaku seksual binatang, di tahun 2000, domba itu merupakan binatang yang mempunyai perilaku homoseksual paling tinggi. Satu di antara 10 domba itu berperilaku homoseksual, khususnya domba jantan. Meskipun ada banyak domba betina yang subur yang tinggal di sekitarnya. Dan sekitar 450 spesies vertebrata dan keseluruhan 1500 spesies binatang, itu diketahui melakukan perilaku homoseksual. Hal ini menunjukkan bahwa homoseksual itu sebenarnya perilaku yang terjadi secara alami di alam liar dan pada maluk hidup, khususnya binatang, seperti kumbang, burung, benobo, kelelawar, lumba-lumba, orang utan, pinguin, capung, kucing, anjing, bahkan singa. Semuanya itu menunjukkan perilaku homoseksual dalam kehidupan mereka. Penyebab perilaku homoseksual pada binatang ini masih terus dipelajari dan diteliti, namun pada binatang seperti kera, mereka melakukan hubungan homoseksual sesama jenis untuk mendapatkan pengakuan dan kekuasaan dalam kelompoknya. Sebagian binatang melakukannya hanya untuk bersenang-senang. Mereka melakukan hal yang membuat mereka nyaman. Jadi, tidaklah sepantasnya jika kita mendiskriminasi orang yang berperilaku homoseksual, karena mereka juga manusia seperti kita yang ingin hidup nyaman dan tenang. Selama mereka tidak melukai atau menyakiti manusia lain, maka kita tidak pantas merendahkan bahkan mengucilkan orang yang berperilaku homoseksual. Cukup sekian dulu apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga saja bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jika kalian mempunyai saran ataupun komentar, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, agar kalian tidak ketinggalan informasi selanjutnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar, karena science itu indah, science itu menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya.